Masih disiarkan langsung dari lantai 3 studio 95.4 KPFM balik papan selamat pagi pendengar KPFM kita udah masuk di interval yang kedua Di sarapan pagi yang bukan sekedar basa-basi karena seperti Sherly katakan tadi bahwa hari ini seperti biasa di setiap hari Rabu Kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama seorang pakar seorang pakar investasi ya Siapa lagi kalau bukan Mas Ryan Philbert Mas Ryan ini adalah praktisi inspirator investasi Indonesia penulis puluhan buku bestseller nasional Dan kita akan ngobrol tentang kemana kita harus meminjam ya Jadi memang mendengar KP kebutuhan hidup ini serta nilai ekonomi dari masing-masing individu sepertinya jadi semakin tinggi dalam tiap waktunya ya Padahal pendapatan yang dimiliki seringkali tidak mendapatkan perubahan secara signifikan mengikuti kebutuhan pengeluaran begitu ya Nah dengan kondisi yang demikian ini banyak orang seringkali kebingungan untuk mendapatkan tambahan dana Nah untuk memenuhi kebutuhan baik untuk beberapa kebutuhan harian ataupun kebutuhan yang mendesak gitu ya Beberapa orang mungkin memutuskan untuk mencari pendapatan tambahan melalui pekerjaan sampingan Ataupun menggeluti suatu bidang usaha di luar pekerjaan tetap mereka begitu ya Tapi ketika kondisi yang kurang memungkinkan dan mendesak Kita mungkin membutuhkan pinjaman uang gitu ya Yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita Nah kemana sebaiknya kita meminjam Langsung Shirley terhubung dengan mas Ryan Philbert Halo selamat pagi mas Ryan Halo selamat pagi mbak Shirley dan juga seluruh pendengar KP dimanapun anda berada Apa kabarnya hari ini mas Ryan? Baik sekali luar biasa dan tepat baru masuk mobil karena mau ke Jakarta hari ini Karena tetap ada meeting rupanya Salah jatuh hal ini meetingnya Oh gak liburan panjang nih rupanya Enggak memang kemarin sempet ada set up meeting satu yang dijatuhkan hari ini So kita tetap sebagai orang profesional sikat tetap jalanin dulu Luar biasa memang luar biasa Tapi yang namanya kebutuhan ekonomi ini tetap terus berjalan begitu kan ya Enggak mau lihat itu mau pandemi mau apa Harus meminjam kemana ini mas Ryan Philbert Sama seperti sebuah pertunjukan tertulis Show must go on Mau yang datang 10 mau datang 20 Ya tetap kebutuhan hidup ini tetap jalan gitu ya Itu sudah Jadi pertama mungkin sebelum kita bicara kemana kita harus meminjam Yang paling penting itu menurut saya pribadi loh ya Itu kita harus benar bertanya adalah apa benar saya harus meminjam Oh nanya dulu nih Iya harus tanya 10 kali kenapa? Karena hutang dibayar itu wajib hukumnya Tapi pendapatan ke depan tidak ada yang pernah tahu Iya betul ya Itu jadi catatan yang paling penting sebelum kita kemana nih minjamnya Tapi pertanyaannya adalah Apa benar saya memang harus meminjam? Kenapa? Karena cara paling benar kalau kita masalahnya adalah akibat kebutuhan hidup Adalah kita mengendalikan pengeluaran kita Semula kita makan di luar misalnya order untuk makanan gitu ya Untuk ke rumah hari ini 3 kali Jadi 1 kali 2 kalinya lagi masak sendiri Oh iya 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 Harus dicaklain Betul Samping lebih sehat mungkin Yang kedua lebih terkontrol Iya kan? Yang ketiga ya mungkin bisa membuat hemat Iya kan seperti itu ya? Betul sekali setuju Itu banyak cara lah dalam menghemat dalam hidup gitu ya Silahkan baca komik Paman Gober Sayang sekali udah gak ada ya di Indonesia Itu pertama Nah sekarang kalau berbicara mengenai minjam kemana Kita harus tahu bahwa yang namanya bunga itu ada macem-macem loh Iya 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 Benar benar Kalau bunga itu yang paling serem sebenarnya namanya adalah Bunganya bunga seperti bunga KTA, bunga kartu kredit Itu sebenarnya serem Kenapa? Contoh ya Tapi bukan arti kalau begitu serem jangan dipakai ini jadi salah ya Gitu Kalau misalnya kayak kartu kredit itu kalau anda bayar minimum ya Misalnya kan ada sekarang kelonggaran membayaran bukan 10% tapi cuma 5% Iya benar ya? Iya benar mas Itu kalau anda lakukan bayar minimum terus-menerus ya Dengan adanya bunga berbunga Dicicil 5 tahun pun gak akan lunas loh Oh ini mungkin yang kurang disadari ya Padahal logika dasarnya gini 5 x 5% saya x 12 kan sudah lunas 60% Berarti ya 2 tahun lah saya sudah lunas Oh nanti dulu itu belum dihitung sama bunganya Oke Ya itu ya yang paling penting gitu Kalau KTA itu Itu juga bunganya itu kan bentuknya fix ya Iya Nah fix itu Bukan dia mungkin flat ya bukan fix sorry Flat itu artinya adalah Yang namanya bunga dihitung dari pokok Oke Pertama kali kita meminjam Loh Ryan ya namanya orang kalau ngitung dari pokok Betul tapi pokoknya dari pokok pinjaman loh Jadi kalau seiring dengan cicilannya anda bayar Itu tetap aja flat Oke Dia dari awal bunganya dihitung dari awal Harusnya gini dong Kalau minjam 1 juta sisa 500 ribu Pokoknya 500 ribu berarti dihitung sebagai bunga benar gak? Iya 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 Enggak ini dihitung dari awal Langsung dibagi berapa 36 Dibagi 48 Makanya kalau dihitung-hitung Nilai yang tertulis atas bunganya itu Itu bisa kali 3 atau kali 4 Wow Kalau ternyata dihitung secara nilai persentase gitu ya Oke nah Jadi itu dia Lalu kalau misalnya anda hari ini mau melihat cicil properti misalnya gitu Oke Ini sebenarnya adalah waktu yang tepat Kenapa? Karena data yang terbaru pun itu penurunan kredit juga sudah cukup jauh sekali Sehingga memang pasti akan diberikan berbagai macam kemudahan Nah bunga yang sebenarnya cukup menarik untuk anda pelajari adalah fix yang pertama Adalah karena sampai Kalau bagus adalah fix sampai lunas itu bagus ya Oke Dan floating Ataupun bunga efektif lah Itu lebih fair Seperti itu Nah jadi Hati-hati nih jangan karena sudah tidak ada Oksigen Oksigen itu uang Oke Oksigen itu sudah tipis Anda apapun pinjaman disikat Oh Ryan kalau misalnya yang hari ini online-online itu pinjol-pinjol itu Yang jual modal KTP itu pakai bunga mana Itu pasti bunga yang paling sadis Tanda kutip ya Bukannya artinya jelek Jelek artinya itu selalu bagi orang yang tidak paham loh Iya Jadi dia bilang oh Ryan ini gak mendukung peer-to-peer lain nih Padahal situ juga ada punya peer-to-peer loh jadi salah Jangan negatif dulu Jangan Tapi semua itu case by case Satu tidak semua juga menerapkan bunga yang sama Oke Tapi kalau semakin selebor Artinya semakin sedikit informasi yang diminta kepada Anda Maka kemungkinan besar Itu akan semakin tinggi bunganya Itu udah pasti dong Saya gak terlalu Saya gak kenal sama orang mau minjemin uang Sama saya kenal sama Mbak Sherly Saya lebih jelas akan lebih nyaman untuk meminjamkan uang ke Mbak Sherly Mbak Sherly juga akan lebih nyaman meminjamkan uang ke Ryan Daripada ke orang yang baru hari ini kenal Bener gak Bener Bener banget Andaikan sama orang yang gak kenal berarti akan lebih tinggi bunganya Bener gak Yes Kenapa? Kalau dia gak bayar 2 hari lagi mati dong gue Kan gitu ya Nah jadi kenapa menjadi lebih mahal secara bunga acuannya Ya jelas karena secara risiko orangnya tidak dikenal lebih jauh gitu ya Hmm oke Nah jadi kalau misalnya Anda pada hari ini mau minjam bukan tidak boleh Tapi banyak orang yang bisa meminjam uang tapi sebenernya dia gak mengerti perhitungan bunganya gak ngerti Apakah bisa dilunasi dipercepat Bila saya terlambat berapa denda keterlambatannya Apakah ada biaya Biaya penting loh Karena bisa jadi oh saya pinjam berapa 1 juta berapa potongannya 15% 15% baru potongannya belum bunganya Lah kalau 15% potongannya berarti kan itu udah bunga sebenernya Iya betul Iya dong Nah yang kayak gitu-gitu tuh kita harus tau dulu Makanya saya bilang jangan karena oksigen tipis uang tipis apapun Hayuk deh yang penting muter Ya itu juga banyak loh teman-teman yang saya temui kalau di pasar gitu ya Ya itu yang penting bisa cicil per hari Itu kalau dihitung bunganya bisa ratusan persen loh Per bulan loh Per bulan ratusan persen berarti kalau 1 tahun 1200% Itu kan rentenir Rentenir atau shadow banking Dalam kehidupan kita sehari-hari hal itu masih ada loh Iya 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 ngeri Iya itu Ya kerasa ngeri karena disuguhkan oleh saya Tapi begitu itu kadang-kadang ya ciri-ciri lagi Oh pak hanya cicilan sekian per hari Wah ini hati-hati nih Mengecilkan sesuatu kelihatannya murah per hari Begitu kita hitung sama pinjaman totalnya Loh kok minjem 1 juta balikin 3 juta Ini gimana ceritanya minjem 1 juta balikin 3 juta Berapa lama 3 bulan Berarti kalau 3 bulan balikin 3 juta Berarti kan 2 juta dibagi 3 bulan itu kan berarti hampir 100% dong 80 sekian dong Nah ini yang juga harus awareness Nah terus kalau misalnya pada hari ini yang paling gampang diakses itu kan namanya kartu kredit ya Iya mas Ada kartu kredit Nah kartu kredit ini sebenarnya adalah penyelamat oksigen Kalau ternyata Anda cuma masalah cash flow Iya 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 Saya baru digaji akhir bulan Nah yuk ini yang baru akhir bulan gimana Ya udah masih punya duit ya Ayo halo semua masih punya duit Hati-hati ini kalau baru tanggal 28 3 hari baru kemarin 3 hari udah gak punya duit Aduh apa kabar 27 hari ke depan gitu kan Iya 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 Itu ya nah Kalau misalnya pada hari ini Anda menggunakan kartu kredit karena kalah cash flow itu gak apa-apa Tapi perhatikan juga kapan tanggal waktu pembayarannya Dan please jangan bayar minimum Oke oke Ya itu yang penting ya Nah kalau misalnya kartu kredit itu juga Sebenarnya kalau Anda mau ambil cicilan itu ada namanya pencairan lunak Pencairan itu jadi dia on call cash on call Atau soft loan Nah itu biasanya memiliki suku bunga lebih rendah lebih bersahabat dibandingnya KTA itu sendiri Karena underlyingnya dasarnya itu adalah kartu kredit Oke jadi sebagian kalau para pengguna kartu kredit ini Jangan bayar minimum sebetulnya ya mas ya Berapa yang digunakan bayar segitu gitu ya Yang bagus begitu Kenapa karena saya bilang kalau kalah cash flow Kalau kalah cash flow sebenarnya bukan duitnya gak ada Oke oke Tapi karena saya baru dibayar tanggal 25 Setanjang dari ini saya bayar pakai kartu kredit Ada penundaan gitu ya Betul akhir bulan saya punya duit saya bayar Nah berarti saya sebenarnya kalah cash flow Nah yang paling bahaya nih Niali ini lebih bahaya lagi nih Apa tuh mas? Itu adalah menggunakan gas tune Gas set tonight Bahaya tuh ya mas ya? Oh itu gak boleh loh Ilegal loh oleh Bank Indonesia udah gak boleh loh Jadi kalau misalnya nanti Anda misalnya yang biasanya terjadi itu ke Apa namanya tokomas gitu ya Itu kan kaya transaksinya mungkin kan Tapi kayaknya hari ini sudah tidak menjadi common practice ya Itu gak bisa kita lakukan gas tune Itu sebenarnya salah kenapa satu? Gak ada yang namanya kartu kredit itu adalah untuk langsung melakukan pembayaran Bukan untuk pencairan tunai Kalau pencairan tunai itu gunakan soft loan Oh Pinjam cash on call Jadi nanti dia bilang Pak Bapak punya limit adalah 10 juta nih Kita bisa pencairan loh Pak Dari limit kartu Anda berapa? 70% Berarti saya bisa transfer ke Anda 7 juta Nah tanya bunganya berapa? Satu Oke Saya jadi harus berapa? Jadi jangan ditanya cicilannya berapa? Kalau cicilannya berapa itu kerasa ringan sekali Anda tiba-tiba merasa sangat mampu Oh Jangan lupa itu cicilan bulan pertama Bukannya cicilan seumur hidup gitu ya Pertama itu satu Yang kedua adalah Berapa biayanya? Hmm oke Kalau biayanya itu nanti tinggal tanya Pak Ini di awal saya kena biaya berapa? Ada juga yang 0% misalnya Dengan 12 bulan dia bilang begitu ya Kelihatannya mantep dong 0% siapa mau lawan Tapi tanya berapa biaya di depan? Ingat tidak ada yang namanya hutang itu seperti pemberian ya Ini bukan pemberian Ini adalah sesuatu yang pasti harus dibayar Iya Betul Jadi banyak sekali dalam hutang itu sebenarnya ABC-nya Yang namanya Yang bedanya selalu saya katakan dengan yang namanya investasi adalah Kalau investasi itu di awal tidak ada sesuatu yang pasti Iya dong saya beli mas Saya beli mas hari ini Kan saya gak bisa tahu tahun depan harganya berapa Iya Tapi kalau yang namanya cicilan Saya hari ini saya pinjam Saya sudah tahu sampai tahun depan saya harus bayar berapa Betul Nah tapi kok orang pada berani ya Gak tahu mungkin berani bertarung untuk hidupnya Akan gak kenapa-napa dalam setahun depan Ya boleh-boleh aja sih Hmm Waduh Gitu Ini nih ini keren banget nih Jadi mengingatkan gitu ya Memberikan lampu kuning lah Bahwa hati-hati gitu Yang kelihatannya awalnya mudah Tapi Iya Di kemudian harinya membuat kita sulit sendiri begitu ya mas Raya nih Iya kalau kita talk show pada ujungnya ternyata lampu kuning semua ya Kalau sama saya Gak dikasih lampu hijau kasihnya kuning terus Tapi gak apa-apa Kalau misalnya tahu ada rambu Beda antara merah kuning dan hijau Itu ya bagus Karena banyak yang begini loh Kalau kuning itu kan harusnya hati-hati dan berhenti karena siap merah gitu kan Betul Eh kalau kuning malah digas Terjadi pelanggaran di ujung tang ke polisi Ya ampun Sama dong berarti dengan kondisi ini Lampu kuning saya kira benar Karena kita diminta untuk rem dulu lah Iya 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 Coba kita lihat lah apakah benar kita memang sudah harus pinjam Hmm Kalau misalnya ternyata Anda memang harus pinjam Yang paling benar adalah pinjam yang tanpa cicilan Kalau pada keluarga Anda mungkin Oh iya iya Oh iya bener dong Iya Sama teman gitu ya Iya Tapi ya tetap ini harus dari dasar pertamanya adalah Itikat mau bayar Yes yes benar Bukan itikat mau pinjam Kalau itikat mau pinjam lebih baik di awal pinjam loh Eh minta loh Oh gitu ya mas Iya dong Saya lebih jantan mana gini Mbak Mbak Sherly saya lagi butuh uang nih Saya nanti minggu depan bayarlah Eh ternyata minggu depan gak bayar Jadi gimana Jadi gimana Kalau saya Mbak Sherly Waduh saya ini lagi kesulitan loh Saya kehilangan pekerjaan Aduh saya ini kebetulan ada kebutuhan hidup bulan ini Yang saya tidak bisa penuhi Kira-kira kalau saya butuh 500 ribu Mbak Sherly bisa Karena saya tidak tahu saya bakal mampu bayar kapan Kira-kira Mbak Sherly sebagai teman saya Mau kasih saya uang berapa Wih Itu lebih jantan ya Tiba-tiba kan begitu mau keluarkan uang Mbak Sherly sudah tahu bahwa gak akan kembali ya Iya gak Nothing to lose gitu ya Betul Daripada nanti Oh iya nanti saya balikin berapa seminggu Gak tahu bahwa gak balik juga Berarti kan bohong dong sebenarnya Kalau yang ini emang jelas Kita bilang bahwa saya emang gak tahu saya bisa balikin kapan Dan kita tanya Bener lu gak mau balikin nih Kalau misalnya gak mau dibalikin Yaudah ya Ini bener saya pakai ya Karena saya kebetulan saya gak tahu Saya mesti keluar dari kesulitan hidup saya ini kapan Hmm Waduh Ya tapi mungkin dapatnya bukan 500 ribu Tapi 20 ribu Gak apa-apa cari 25 orang Oh Iya disini kan waktu jaman-jaman sulit itu kan Adalah jaman yang paling tepat untuk Mencari siapa teman dan siapa lawan kan Iya 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 Betul betul Ini babak eliminasi nih Sama babak degradasi Gitu ya mas ya Iya Oke Waduh keren banget Waduh thank you banget mas Ryan Ini waktu kita berbincang singkat Tapi luar biasa Berisi penuh Thank you ya mas Untuk tipsnya pagi ini Sukses untuk aktivitasnya mas Ryan Selamat pagi Itulah pendengar KP Kebersamaan kita bersama mas Ryan Philbert Praktisi inspirator investasi Indonesia Juga penulis puluhan buku basalar nasional